Salah satu organ tubuh manusia yang berperan sebagai sumber informasi pertama dalam tubuh manusia adalah mata. Mata juga merupakan jendela dunia, dan lebih dari 80% jalur informasi yang manusia terima berasal dari mata. Maka dari itu, mata merupakan salah satu elemen penting dalam kehidupan. Bank Mata Indonesia merupakan salah satu organisasi atau perkumpulan yang melakukan tindakan pengumpulan dan penyaluran kornea mata untuk disalurkan kepada orang yang membutuhkan. Bank Mata Indonesia ini, nama lengkapnya perkumpulan penyantun mata Tunaneta Indonesia atau Bank Mata Indonesia itu berdiri sejak Maret tahun 1968. Sudah 54 tahun berdiri sejak Maret 1968, Bank Mata Indonesia masih sangat kesulitan mendapatkan donor kornea mata dikarenakan kesadaran masyarakat dan stigma-stigma yang meliputi donor kornea mata. Bahkan kornea mata yang dibutuhkan harus didatangkan dari luar negeri seperti Sri Lanka dan Amerika. Lalu kalau kita bicara kebutuhan, maka hal lainnya yang mesti kita ketahui bahwa angka kebutuhan di Indonesia itu berdasarkan survey rapid assessment of avoidable blindness tahun 2014-2016, berarti sudah 6 tahun yang lalu, itu adalah sekitar 3% dari jumlah penduduk yang berusia 50 tahun ke atas. Dan dari jumlah itu, kita yang masuk dengan kornea, kebutuhan kornea itu sekitar 4,5%-nya lagi. Tapi kalau kita lihat dari kebutuhannya sendiri di Indonesia, itu setaranya dengan negara-negara di negara Afrika. Karena kalau angka kebutuhan di atas 1% itu menunjukkan bahwa masalah kebutuhan adalah masalah sosial. Dengan demikian, dia tidak mungkin diatasi oleh hanya dokter mata, pemerintah, tanpa melibatkan masyarakat. Persentase kebutuhan kornea itu sekitar 4,5% dari 3% yang mengalami kebutuhan. Memang kelihatannya kecil, tapi kebutuhan kornea itu akan terus bertambah. Mengapa? Karena pada saat kita kornea itu terganggu karena kecelakaan misalnya, karena infeksi yang di Indonesia sangat berat, itu setiap goresan pada kornea, dia akan menyebabkan tidak mungkin pulih kembali. Dan kemudian baru yang diupayakan untuk meningkatkan penglihatan. Oleh karena itu, indikasinya bisa berbeda-beda. Indikasi yang pertama yang disebut optik adalah untuk memulihkan penglihatan. Jadi orang yang terganggu bisa melihat kembali. Indikasi terapetik dan indikasi tektonik itu hanya pertama ditujukan untuk menyelamatkan dulu bola mata itu. Artinya dia membutuhkan satu kornea untuk menyelamatkan bola matanya, kemudian minimal satu kornea lagi untuk bisa membantu melihat. Apabila terjadi kegagalan, maka dia harus diulang. Karena pada upaya untuk menyelamatkan, seringkali harus dilakukan pengulangan. Nah, dengan demikian kebutuhannya pasti akan terus meningkat. Dan kecelakaan, jalan raya, maupun industri dan sebagainya juga menunjukkan bahwa kebutuhan kita terus meningkat. Kebutuhan yang meningkat akan kornea mata harus diimbangi dengan penerimaan kornea mata. Namun di masyarakat masih terdapat persepsi yang negatif akan donor kornea mata ini. Bahkan dikaitkan dengan persepsi agama yang salah diartikan. Selain itu, kendala juga datang dari pemerintah selaku pembuat peraturan. Kalau kita bicara kendala, ya lebih banyak kendalanya daripada kemudahannya ya. Karena nomor satu, waktu mengatakan menjadi donor, persepsi orang itu apalagi bilang donor mata. Persepsi orang, walaupun tadi saya katakan bahwa mata itu adalah jalur utama, karena masyarakat sebagian besar taken for granted bahwa melihat itu adalah ya dikasih Allah, udah melihat. Contoh lain misalnya kalau orang tua mengalami kebutaan, ya masyarakat mengatakan wajar aja udah tua buta. Jadi itu taken for granted betul-betul. Sehingga untuk bisa menjadi donor itu harus kembali kepada hatinya dulu. Sudah merasa terpanggil belum untuk bisa membagikan kepada orang lain. Dan banyak kendala dari sisi agama misalnya yang jadi utama. Agama, berbagai agama, sebagian besar mengatakan semua tidak ada masalah, tapi kita nggak bisa menolak bahwa sebagian kecil dari tiap agama itu juga dengan keras mengatakan itu tidak bisa dilakukan. Baik dari semua agama yang ada. Sebagai pengetahuan misalnya kalau kita bicara agama Buddha, ada di Candi Borobudur tercerah sekali suatu skriptur yang memperlihatkan bahwa Sang Buddha memberikan matanya sendiri kepada seorang pengemis buta. Pandangan lain mengatakan itu bukan Sang Buddha tapi muridnya Sariputra. Nggak masalah. Dan pada saat kita memberikan itu, orang yang mempunyai kepercayaan kepada hal itu, maka dengan senang hati mengatakan, oke kalau Buddha aja memberikan, ya kesempatan kita memberikan. juga sebagai dharma kepada masyarakat lain. Tapi itu ternyata hanya gorongan Buddha yang Mahayana. Yang Terafada bilang nggak bisa, karena orang meninggal harus diambil, tidak boleh disentuh jasadnya sampai minima adalah selama sembilan jam. Kalau dia disentuh, inkarnasi berikutnya bisa mengalami gangguan katanya. Nah itu satu hal kendala yang memperlihatkan dari sisi Buddha. Hindu mengatakan bahwa jasad badan kita itu hanya kendaraan. Ya kalau bisa dikasih, diberikan pada orang, ya itu akan memberikan karma baik buat masa depannya, buat kehidupan melanjutannya. Tapi mereka selalu menginginkan lepas daripada siklus reinkarnasi. Jadi kalau pandangan yang negatifnya bilang, kalau saya berhutang, dalam arti menerima donor, berarti saya pasti harus reinkarnasi lagi untuk membayar hutang. Ya itu mereka tidak harapkan. Jadi ada pandangan yang berbeda. Yang paling ini adalah pada Muslim. Muslim mengatakan bahwa mata adalah salah satu atau menjadi saksi pada hari akhir, pada saat pembalasan. Seperti tahun saya, ada hal yang berbeda. Karena waktu kita bicara bola mata, dalam bahasa Arabnya dikatakan Aini. Tapi yang bersaksi dalam itu adalah penglihatan kita. Yaitu Wall of Sorrow. Itu jatuh yang berbeda. Tapi banyak yang mengatakan tetap, oh tidak bisa. Nah kembali kepada hati kita masing-masing, apakah kita sudah terpanggil melihat menjadi donor itu merupakan suatu hal yang untuk menolong orang lain dan sekaligus menjadi bagian dari ibadah kita atau tidak. Nah persepsi bahwa menjadi donasi itu adalah suatu ibadah, itu yang harus kita kembangkan bersama-sama untuk melihatkan bagian ini. Karena bagian besar sebetulnya melihat itu adalah bagian ibadah. Pengertian donor yang lain adalah selalu dikaitkan donor itu hanya menjadi donor itu adalah orang yang mampu memberikan sesuatu. Apakah itu hartanya, baik uang, makanan, baju, dan sebagainya. Tapi tidak bisa melihat bahwa mendonasikan kornia, menjadi donor darah, menjadi donor organ-organ yang lain yang lebih berat, itu tidak dimungkinkan. Itu hal yang perlu kita kenalkan. Nah kendala lain kalau dari sisi peraturan adalah untuk perlindungan bahwa negara mengatakan bahwa kalau ada jenazah orang meninggal misalnya, dia nggak boleh disentuh secara hukum 2x24 jam misalnya. Kenapa? Karena dia dianggap adalah satu ini. Tapi kalau 2x24 jam, maka seandainya kita donor keluarganya pun mau memberikan sebagai donor, tidak akan bisa diambil lagi karena kelayakannya sudah sangat menurun. Bisa kita ambil, tapi bukan untuk gradasi yang pertama yang menolong kebutaan tadi. Di berbagai negara, maka menjadi donor itu dikaitkan dengan undang-undang. Jadi bukan secara sukarela, tapi mereka putuskan bahwa semua yang meninggal karena kecelakaan, karena masalah kriminal, misalnya itu adalah menjadi donor. Dulu 2x24 jam. Tapi misalnya Filipin mengubah undang-undangnya dari 2x24 jam turunkan jadi 12 jam. Dan siapapun petugas di rumah sakit boleh mengatakan bahwa itu boleh jadi donor. Tapi kenyataannya di Filipin, kurang dari 12 jam pun mereka sudah lakukan. Kenapa? Karena mereka sudah mengerti manfaat daripada mendonasikan kornea itu untuk orang lain. Bukan hanya untuk di negerinya, tapi untuk di luar negerinya. Tadi waktu kita bicara Buddha dan Hindu misalnya, Sri Lanka adalah negara terbesar di dunia yang dikenal. Ini sebagai sumber donor kornea. Kenapa? Karena seluruh masyarakatnya sudah terpanggil untuk menjadi donor. Begitu meninggal, mereka akan berikan kabar kepada Bang Mata untuk silakan ambil menjadi donor. Nah, undang-undang lain juga mengatakan optik ini itu adalah semua orang adalah donor, kecuali menuliskan secara tertulis bahwa dia menolak jadi donor. Jadi tetap ada hak individu, tetapi kalau meninggal adalah donor secara wajiban negara. Itu diterapkan oleh Singapura, tadinya khusus untuk non-Islam, tapi sekarang sudah masuk kepada yang Islam pun boleh. Jadi aturan-aturan itu ada tujuannya untuk melindungi, tapi juga bisa menjadi penghalang untuk mendapatkan kornea donor yang baik. Di tengah kesulitan mendapatkan kornea mata, dan semakin banyaknya permintaan akan kornea mata, KDMI atau Komunitas Donor Mata Indonesia melihat adanya peluang dari organisasi keagamaan untuk mengumpulkan calon donor kornea mata, bahkan mengumpulkan kornea mata itu sendiri. KDMI adalah, saya sangat mengapresiasi KDMI dalam hal ini itu dipimpin oleh Pak Gani. Upaya yang kita bentuk ini menjadi satu ciri khas dari upaya pengelolaan mendapatkan donor mata di Indonesia. Kita secara nyata melakukan upaya bersama yang aksion betul-betul adalah tahun 2015 dengan mengadakan pelatihan untuk menjadi teman-teman untuk menjadi penyuluh maupun untuk mengambil mata donor. Mengapa demikian? Karena kalau di luar negeri, pengambilan mata donor itu hanya dilakukan oleh teknisi iBank. Bahkan undang-undang kita tadinya menekankan sekali harus oleh dokter mata yang tidak ada di luar negeri. Sama sekali. Sejak kita bekerjasama dan melakukan penyuluhan tersebut, maka terjadi secara signifikan kenaikan jumlah donor mata yang tadinya, kalau kita lihat dari tahun 2008 sampai 2015 misalnya, rata-rata per bulannya hanya bisa mendapatkan kira-kira 20 sampai 30 mata, artinya cuma 10 sampai 15 mata per bulan, itu per tahun. Itu bisa meningkat meningkat sehingga secara drastis dari tahun 2016 sampai 2021 kemarin, itu bisa mencapai sekitar 150-an pada tahun yang lalu. Bahkan dalam 3 bulan pertama ini sudah dapat sekitar 25-an. Jadi kita lihat bahwa peningkatan itu sangat efisien, efektif. Mengapa demikian? Salah satunya adalah kalau kita lihat pendekatan yang secara individual itu kemungkinan untuk mendapatkan donornya lebih kecil. Kita lihat dari data kami, sebagian besar atau hampir 60 persen, 70 persen dari yang mendaftarkan diri menjadi calon donor mata itu sebetulnya berusia di bawah 40 tahun. Di bawah 40 tahun bahkan ada yang masih masih anak-anak, berarti orang tuanya secara kolektif mendaftarkannya. Sedangkan pada usia-usia senja itu jumlahnya sangat amat minimal. Kalau kita lihat seperti ini, maka masa hidup mereka masih sangat panjang. Berarti hanya komunitas yang berperan. Saya ambil contoh begini, seandainya saya sebagai donor mata, saya memang menjadi donor mata sejak tahun 1984, saya sudah daftarkan diri menjadi doktor mata. Begitu saya sekolah sebagai residen mata, saya sudah daftarkan diri. Keluarga saya, istri, anak saya tahu saya jadi donor mata. Bahkan anak saya yang tinggal di Australia sudah juga bukan hanya sebagai donor mata, dia mendonorkan seluruh tubuhnya kalau diperlukan seluruh organnya. katakanlah saya meninggal. Pasti anak istri saya dalam keadaan kaget, sedih. Pasti sedih, kaget, dan sebagainya. Tidak akan ingat pada waktu itu bahwa saya donor. Kalau secara-secara kolektif, karena mendaftarnya bersama-sama, maka pasti ada yang saling mengingatkan. Dengan saling mengingatkan dan karena tempatnya tersebar untuk penghematan waktu, maka tentu orang yang terdekat yang bisa memberikan. Dan karena di KDMI, sebagian teman-teman yang kebetulan berstatus tenaga medis juga sudah terlatih, maka dia merupakan secara tidak langsung bagian dari Bank Mata Indonesia. Dengan demikian, mereka bisa mengambil di mana saja, secepat mungkin, dan mengirimkan ke Bank Mata terdekat untuk bisa diproses lebih lanjut. Jadi proses ini adalah sangat unik dan sepanjang pengetahuan saya merupakan satu-satunya yang ada di sistem iBank di seluruh dunia. Saya kembali sangat menghargai apa peran daripada KDMI untuk meningkatan pengumpulan kornea donor dan implementasinya pada masyarakat. Hadirnya KDMI memang membuat Bank Mata Indonesia terbantu akan donor kornea mata yang disuplai dari dalam negeri. Untuk itu, sejauh apa KDMI berperan, apa saja programnya, dan bagaimana kita bisa membantu ribuan orang tunanetra di Indonesia dengan ikut dalam Gerakan Komunitas Donor Mata Indonesia. KDMI itu singkatan dari Komunitas Donor Mata Indonesia. Itu suatu komunitas relawan yang peduli terhadap kegiatan donor mata di Indonesia untuk kemanusiaan. KDMI itu berawal dari kebutuhan kornea mata di Indonesia. jadi begitu sulitnya Indonesia memperoleh kornea mata. Jadi, KDMI ini mulai diminis dengan baik di tahun 2016. Sehingga langkah awal adalah pendataan ulang para relawan yang peduli terhadap donor mata. kemudian yang kedua menginventarisir masalahan-permasalahan yang ada di dalam kegiatan donor mata di Indonesia. Jadi, kenapa di Indonesia begitu sulit? Nah, kemudian yang ketiga setelah ketemu bagaimana solusinya untuk menutupi kekurangan kornea mata di Indonesia. Salah satu upayanya adalah pengadaan tenaga eksisi yang profesional yang certified dari Bank Mata Indonesia. Kemudian yang kedua permasalahannya yang diatasi adalah instrumen. jadi instrumen untuk melakukan tindakan eksisi. Kemudian yang ketiga karena donor mata itu terbatas waktunya ketika donor hanya mempunyai waktu 6 jam sehingga perlu dimasukkan ke dalam cairan optisol atau pengawet yang disempat dasari. Nah, ini ketiga ini sangat sulit. Sehingga setelah kita mengadakan training pengadaan tenaga eksisi teratasi kemudian instrumen kita juga kerjasama dengan Bank Mata Indonesia Bank Mata Pusat akhirnya kita disupply instrumen dan optisol tersebut. Nah, dari situlah mulai bergerak karena kita dasarnya adalah pengkhidmatan dari lawan sehingga itu juga menjadi modal dasar untuk keberhasilan akademi. Tujuan dari akademi ini adalah menyalurkan para lawan atau orang-orang yang peduli terhadap donor mata dan ingin menjadi calon donor mata dan juga nanti bila meninggal matanya akan didonorkan. Jumlah anggota akademi yang terdata itu ya hampir sekitar 12 ribuan tapi sebetulnya banyak yang mau yang sebetulnya kalau jumlahnya bisa sampai 20 ribuan cuma itu kan harus terdata terdata sedangkan untuk yang sudah merealisasikan donor mata atau korneanya itu sudah hampir 800-an lebih 800 orang almarhum gitu ya almarhumah yang sudah meninggal jadi kalau korneanya berarti kali dua saja berarti sekitar 1600 kornea selama lebih dari enam tahun KDMI berjuang dengan menghimpun para relawan baik dalam tenaga eksisi ataupun pengumpulan calon donor kornea mata dengan berbagai program ada program di dalam mensosialisasikan donor mata ini pertama kita presentasi ya di ipen-ipen kegiatan-kegiatan kelompok apakah itu lagi pengajian ada jasa istima dan ada juga kita mengadakan deklarasi donor mata itu kita sudah laksanakan di desa Tanjung Waringin Tasik Malaya kemudian di Cianjur di Sukabumi ya dan di Bogor selain program utama dalam pengembangan kesadaran mengenai pentingnya donor kornea mata dalam skup yang lebih kecil yaitu desa KDMI juga mempunyai program rutin lainnya program rutin KDMI itu yang paling utama sekarang perekrutan menjadi calon donor mata kemudian yang kedua merealisasikannya jadi ketika meninggal dunia maka bagaimana upaya-upaya tim tenaga eksisi bisa mengeksekusi almarhum atau jenazah yang sudah berwasiat ingin donor mata nah di samping tadi yang perekrutan kemudian eksisi dan juga kita memperbanyak tenaga eksisi dengan mengikut sertakan menjadi tenaga eksisi yang profesional dengan pelatihan di bank mata itu biasanya tiap tahun ada dalam waktu dekat KDMI ada kegiatan untuk mengikut sertakan pelatihan lagi kita akan menambah tenaga eksisi tentunya kerjasama dengan bank mata kemudian yang kedua kita akan roll show ke daerah-daerah bekerjasama dengan bank mata untuk mensosialisasikan tentang kepedulian terhadap donor mata ini kemudian juga insya Allah kalau tidak di Agustus mungkin di bulan November ya hari kesehatan nasional atau hari jadi Jawa Barat kita akan coba menggunakan kegiatan jabar peduli donor mata karena mayoritas yang pendonor mata atau calon donor mata itu ada di Jawa Barat salah satu keberhasilan KDMI adalah dalam perekrutan tenaga eksisi mata yang saat ini hampir berada di seluruh Indonesia kita memiliki tenaga eksisi yang sudah tersertifikasi bank mata Indonesia itu ada 21 orang dan insya Allah tahun 2022 ini juga akan ada lagi pelatihan sehingga kita akan menambah lagi nah tenaga-tenaga keeksisi itu tersebar di beberapa kantong-kantong calon donor mata antara lain seperti di Manislor Manislor itu Kuningan di Cirebon kemudian di Tasik kemudian di Garut di Bogor di Tangerang di Banten Bekasi di Jakarta Bahkan Bahkan sekarang sudah mulai ada di Surabaya Terus di Makassar juga ada dan di Medan Alhamdulillah dengan upaya-upaya untuk problem solving tersebut KDMI mampu meningkatkan tadi ya pelaksanaan donor kornea matanya yang dulu selamat di Indonesia itu 30 tahun yang lalu itu hanya 10 satu tahun sekitar 10 tahun satu berarti hanya rata-rata satu bulan satu nah mulai 2016 kesini naik gitu ya bahkan di tahun 2021 itu satu tahun itu sudah 141 orang jadi sudah hampir 1000% ya kenaikannya itu kemudian yang kedua Alhamdulillah kita juga sudah memiliki tadi tenaga eksisi yang profesional relawan-relawan yang siap gitu ya apakah itu terjadi di malam hari gitu ya kalau ada yang meninggal malam hari gitu atau subuh atau jauh gitu itu Alhamdulillah sebetulnya tujuan utamanya bukan untuk mencari penghargaan tapi ya karena si relawan-relawan kita ini kan hanya untuk pengkhidmatan niatnya karena Allah ta'ala kita betul-betul ingin menolong orang yang buta namun demikian karena memang sangat jarang yang donor itu sehingga akademi itu pernah mendapatkan muri sebagai komunitas yang terbanyak yaitu melalui komunitas karena mayoritas adalah anggota jemaat Ahmadiyah Indonesia kemudian yang kedua akademi itu memperoleh ikon prestasi Pancasila di tahun 2019 di BPIP dan dari Bank Mata juga mendapatkan apresiasi dan mereka Bank Mata Indonesia merasa sangat terbantu dengan adanya KDMI ini begitu besarnya permintaan akan kornea mata di Indonesia KDMI mengajak seluruh masyarakat untuk menjadi anggota calon donor mata Indonesia untuk membantu sesama manusia untuk menjadi anggota KDMI sebetulnya mudah jadi yang pertama berniat ikhlas menjadi calon donor mata kemudian yang kedua perseratannya adalah tidak memiliki penyakit spilis kemudian hepatitis penyakit-penyakit yang menular termasuk HIV tapi kalau seperti katarak atau myopia hypermetrop astigmat itu masih bisa walaupun matanya tadi ada minusnya itu mendaptar jadi mendaptarkan KTP kemudian juga harus ada persetujuan ahli waris jadi karena ini kan suka rela jadi bisa mendatangi kantor akademi atau juga melalui bank mata Indonesia di rumah sakit Cipto atau di rumah sakit mata di seluruh Indonesia itu ada jaringannya kantor pusat akademi itu di jalan balikpapan Jakarta pusat mata itu adalah jalur utama informasi di dunia orang yang terganggu maka dia akan mengalami gangguan informasi kalau dia gangguan informasi berarti dia menjadi orang yang sulit beradaptasi dan umumnya yang buta itu cenderung menjadi orang yang miskin yang papa orang yang sebaliknya orang yang miskin papa akan lebih mudah mengalami kebutaan baik karena trauma maupun malnutrisi dan sebagainya donasi bukan hanya dari orang kaya kepada orang miskin tetapi siapapun bisa memberikan dan dalam hal ini apabila anda menjadi donor mata apapun status sosial ekonomi anda anda berada dalam pandangan yang sebetulnya tertinggi karena anda adalah pemberi dan sekaligus mendapatkan hidayah pahala dari Allah karena ini merupakan kebajikan kepada sesama manusia yang tidak bisa dinilai dengan berapapun uang yang akan anda bergantikan karena ini berarti adalah kehidupan bagi orang si penerima dan juga keluarganya bayangkan bahwa kita bisa sedikit banyak berperan meningkatkan taraf hidup manusia lain yang kebetulan dalam keadaan kegelapan untuk masyarakat Indonesia dan juga pemerintah di Indonesia mari kita peduli terhadap donor mata ini karena donor mata perbuatan amal jariah yang sangat mulia mari kita menjadi calon donor mata dan kita akan donorkan ketika kita meninggal dunia untuk menolong orang lain yang tadinya tidak bisa melihat menjadi bisa melihat yang sangat mananya yang厚